Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bertemu kembali bersama saya Bang Basya Oke di video kali ini Kita gak reaction video Yang seram seram Video cerita hantu, kisah hantu Dan kisah disebalik kisah hantu Di Malaysia, tapi hari ini Kita akan reaction satu video Yang sedang viral di Malaysia Dan aku aja baru jumpa tadi Dalam beberapa jam Dan aku sir-sir di Aku cari, lihat-lihat di Facebook Semua video yang dinaikin disitu Gak terlebih daripada 2-3-4 hari Kalau gak salah si tadi Oke Karena di video kali ini kita Melihat 4 orang Yang berpakaian Muslimah Bila dikatakan Dia berhijab Maksudnya berpakaian bersama itu Dia bertuduh Ataupun berhijab Ataupun berjilbak Jadi dia makan di tempat Di salah satu restoran Cina Yang berada di Malaysia Tapi Dia Makannya di waktu Bulan puasa Dan banyak mungkin Komentar-komentar yang negatif Ataupun Komentar yang positif Nanti kita bakalan lihat Di videonya Dan sebelum kita videonya Buat kalian yang baru singgah Channel ini Dan baru nonton video ini Ditekan dulu Tombol subscribe Dan diaktifkan loncengnya Dan buat kalian yang Sudah singgah Di channel ini Dan sudah nonton video ini Jangan lupa Menekan tombol like Mungkin kita Nggak usah Ngomong panjang lebar Karena Di videonya pun Aku nggak Lihat sampai habis tadi Dan buat kalian Yang lihat video ini Dilihat dari Pertama sampai akhir Karena biar nanti Tidak ada kesalahpahaman Waktu aku Mereaksinya Waktu aku memberi Komentar di situ Dan waktu kita Melihat videonya Nanti tidak ada Kesalahpahaman Oke Sudah menekankah Tombol subscribe itu Pasti belum Ditekan dulu Oke Jadi kita langsung Ajar ke videonya Sudah siapkah anda Menonton Let's go Yang makan-makanan Cina ni semua Dia cakap Dia kerja dengan orang Cina Lepas tu dia boleh makan Saya cakap Ini orang Islam Kita orang Islam Ini Yang ini Yang ini Yang ini Oke Awak duduk Diam-diam Awak duduk Diam-diam Sebab saya takut mutis Yang dilebab putih tu Makan macam Tak bersalah Jadi Apa nak jadi ni semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya bukan Perikut hukum Fikir Saya perikut hukum Al-Quran 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 Tak ada Cara berkuasa Berbeda Dengan hukum Fikir Hello Tak ada Tak ada Tak ada Woi bro Dalam hukum Al-Quran Dan hukum Fikir ni sama bro Eh buat aku Naik angin Ada perbedaan Di antara hukum Al-Quran Dengan hukum Fikir Sedangkan hukum Fikir ni Dia ambil daripada Hukum Al-Quran Jadi di Fikir ni dia Kalau di Al-Quran Contoh lah Kita katakan Di dalam Al-Quran dia Tidak boleh Menendang ibu Tidak boleh Mengatakan Kepada ibu Dengan kata-kata Di dalam Al-Quran Tidak menyebutkan Kita tendang Ataupun Kita pukul Kan Tidak disebutkan Tetapi di dalam Hukum Fikir ni Dia menjelaskan Dan mengkiaskan Dan membagikan Banyak Kata-kata Tidak boleh Dan kata Lain pun Tidak boleh Yang menyakiti Hati ibu kita Karena itu Orang tua kita Tapi disini Disebutkan Berbeda Tapol Juga Kau ni Aduh Harus Hukum Bukan harus Kak Wajib Karena Hukum Hukum mana Awak belajar Hukum mana Awak belajar Mana Mana Boleh Sekarang saya Kak yang Macam tak berdosa Dia makan Buat jantung Aduh 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 Pendapat Kalian Bagaimana Ini Kan Di dalam Hukum Islam Wanita Ini Memang Ada Perkara Ada Ada Masanya Dia Tidak Boleh Berposa Yang pertama Dia Di waktu Halangan Kalau Di Indonesia Ada Disebutkan Di waktu Palang Merah Aduh Boleh Dikatakan Di waktu Hid Jadi Kalau Di waktu Hid Memang Perempuan Ini Bagi Kaum Hawa Doang Memang Dia Tidak Boleh Berpuasa Kalau Waktu Keluar Hid Itu Memang Tak Boleh Berpuasa Akan Tetapi Menurut Saya Kalaupun Kita Tidak Berpuasa Kita Boleh Beli Di situ Beli Makanan Itu Kita Makan Di Di rumah Karena Bagi Yang Kalau Misalnya Oh Bilang Aja Ini Waktunya Tanggal Merah Pasti Kita Faham Karena Tanggal Merah Ini Dan Hid Ini Cuma Di saat Cuma Di Wanita Bukan Di Laki Laki Karena Yang Halangan Ini Di Bulan Puasa Mungkin Wanita Ini Sebulan Sekali Dia Mesti Ada Halangan Kemungkinan Jadi Mau Itu Di Bulan Puasa Ataupun Bukan Di Bulan Puasa Jadi Wanita Ini Pasti Ada Halangan Dan Di Waktu Halangan Dia Tidak Boleh Berpuasa Tidak Boleh Sembayang Jadi Jadi Di Bulan Puasa Ini Kalau Dia Datangnya Halangan Di Bulan Puasa Jadi Dia Boleh Makan Dia Karena Dia Tidak Puasa Boleh Makan Atau Tapi Kita Beli Makan Itu Jangan Makan Di Tempat Terbuka Kita Menyorok Maksudnya Kita Bersembunyi Jangan Kelihatan Gitu Tapi Di Sini Di Video Yang Tadi Dia Makannya Di Kedai Cina Di Restoran Cina Dan Yang Melampaunya Dia Memakai Tudung Dan Kejadian Ini Di Salah Satu Restoran Di Malaysia Ini Aku Tidak Menyalahkan Sesiapa Tidak Menyalahkan Sesiapa Tidak Menyalahkan Negara Dan Tidak Menyalahkan Sesiapa Tapi Ini Buat Kita Semua Ini Bisa Jadi Pengalaman Buat Kita Semua Jadi Seperti yang Tadi Kalaupun Kita Tidak Puasa Jangan Makan Di Situ Beli Dibungkus Dan Makan Di Rumah Adapun Makan Di Tempat Tersembunyi Bukan Boleh Boleh Kalau Perempuan Dan Bolehnya Itu Dan Puasa Ini Bukan Harus Tapi Wajib Untuk Umat Islam Di Waktu Bulan Puasa Ramadhan Kita Diwajibkan Untuk Puasa Mau Itu Laki Laki Dan Perempuan Terutama Kita Sudah Balik Kita Wajib Berpuasa Di Belah Ramadhan Ya Seperti Tadi Kalau Kita Tidak Puasa Itu Cuma Ada Keringanannya Di Si Perempuan Karena Si Perempuan Ada Halangannya Dan Selepas Halangannya Dia Harus Berpuasa Lagi Dan Habis Dia Harus Mengkata Puasa Itu Dan Puasa Di Belah Ramadhan Ini Salah Satu Rukun Islam Bukan Sunat Tetapi Bukan Harus Tetapi Wajib Kita Berpuasa Karena Itu Salah Satu Dalam Rukun Islam Ini Ada Lima Perkara Jadi Salah Satunya Yang Kelima Tadi Di Dalam Rukun Islam Kita Wajib Berpuasa Di Belah Ramadhan Jadi Buat Kita Yang Tadi Aku Bilang Jangan Makan Di Situ Makan Di Tempat Lain Di Tempat Sembunyi Kalau Disini Orang Lain Lihat Kita Kita Sampai Kayak Itu Karena Di Malaysia Yang Aku Tahu Dan Kebanyakan Yang Aku Jumpa Dulu Orang Non Muslim Waktu Kita Bulan Berpuasa Bulan Puasa Non Muslim Tahu Kita Sudah Memasuki Dalam Bulan Puasa Dan Aku Kerja Dengan Orang Cina Juga Non Muslim Tetapi Waktu Waktu Kami Berpuasa Di Belar Ramai Dia Tidak Pernah Makan Depan Kami Ngesa Rokok Pun Tidak Karena Dia Menghormati Kita Tapi Ini Masalahnya Kita Sendiri Yang Pergi Ke Situ Aduh 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 Mungkin Cukup Disini Aja Video Kita Kali Ini Nanti Kalau Aku Ngomong Pencah Lebar Nanti Aku Mungkin Salah Faham Juga Okey Buat Kalian Yang Nonton Video Jangan Lupa Ditekan Tombol Subscribenya Karena Disini Kita Bakalah Mereaksin Video Video Seram Dan Kita Mereaksin Video Video Yang Lagi Viral Di Malaysia Okey Dan Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Diambil Positif Naja Jangan Diambil Negatif Nya Dan Seperti Yang Aku Katakan Tadi Mungkin Ada Kata Aku Yang Kurang Sopan Dan Mungkin Ada Kata Kita Ini Manusia Jadi Penuh Dengan Keselapan Dan Kita Doakan Sama Sama Semoga Kakak Yang Berempak Tadi Yang Memakai Tudung Tadi Makan Di Rostan Cina Di Tempat Terukar Semoga Dia Cepat Sadar Dan Cepat Meminta Maaf Dan Jangan Diulangi Lagi Dan Buat Kalian Juga Yang Donton Video Ini Jangan Pernah Sesekali Mengulangi Ataupun Makan Di Tempat Seperti Kek Kek Orang Perempuan Tadi Ada Masa Yang Dia Tidak Berpuasa Jangan Makan Disitu Kita Beli Bungkus Makan Di Di Rumah Di Jangan Dapat Sembunyi Karena Kita Juga Harus Menghormati Orang Yang Berpuasa Ya Kan Oke Mungkin Cukup Disini Video Kita Minta Maaf Dan Nonton Video Dari Pertama Sampai Terakhir Oke Oke Saya Sendiri Bang Basha Mengundurkan Diri Assalamualaikum